Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Yohana dan pemirsa, mulai tahun 2021 masyarakat dapat mengurus sertifikat tanahnya secara elektronik. Bahkan nantinya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sebetulnya apa sih tujuan pemerintah mengganti sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik atau biasa disebut dengan e-sertifikat dan bagaimana prosedurnya? Baik, kita akan membahasnya bersama hari ini. Slide pertama kita akan melihat bersama keterangan dari Menteri ATRB PNRI. Ini Sofian Jalil pada selasa 5 Januari 2021 menyampaikan ke Presiden Joko Widodo secara langsung. Kalau disampaikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden, tahun 2021 Kementerian ATRB PNR akan meluncurkan e-sertifikat. Nah, dari e-sertifikat ini berarti pendaftaran dilakukan secara elektronik dan juga pemeliharaan data terkait tanah dilakukan secara elektronik. Namun sebetulnya apa alasan dari transformasi ini? Slide lanjutnya kita lihat. Setidaknya ada 5 alasan, namun kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ada pembaruan data terkait tanah di wilayah RI. Ini terkait dengan bagaimana tanah hibah, wakaf, jual-beli, dan juga tanah warisan. Kemudian yang kedua ini ada data pemegang hak, data fisik, data yuridis, bidang tanah yang lebih valid dan terjaga otentifikasinya. Karena ini menggunakan teknologi kriptografi oleh BSSN. Nah, yang ketiga alasan lainnya adalah aman terdata dalam database yang dimiliki oleh kementerian ATR dan juga BPN. Di selanjutnya kita akan melihat alasan transformasi lainnya. Yang keempat adalah aman dari mafia tanah. Selama ini kita masih menghadapi permasalahan, sengketa tanah dan juga mafia tanah di wilayah daerah biasanya. Kemudian selanjutnya ada memberi kemudahan bagi pemilik sertifikat. Jadi si pemilik sertifikat ini dapat mengakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dengan ponsel pintar Anda. Kemudian bisa di-print kapanpun dan dimanapun sesuka Anda. Selanjutnya kita akan melihat selain alasan, sebetulnya dasar hukumnya apa. Kabiro Humas Kementerian ATR BPN, Yulia Jaya, ini menyampaikan telah terbit. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN tahun nomor 1 tahun 2021, ini tentang sertifikat elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Nah, kalau kita melihat sebetulnya peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 ini bersandingan dengan PMNA nomor 3 tahun 1997. Dan ini juga sudah diberlakukan sejak 12 Januari 2021. Namun kita akan melihat sebetulnya bagaimana cara prosedur untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya. Pendaftaran pertama kalinya untuk tanah yang belum terdaftar dan akan didaftarkan secara elektronik ada dasarnya pada pasal 8 Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021. Yang pertama, ini adalah pengumpulan dan pengolohan dokumen secara elektronik. Ini dokumen secara elektronik nanti akan menjelaskan besaran tanahnya berapa, kemudian ada juga bagaimana bentuk ruang dan juga ada bagian-bagiannya, sehingga masyarakat pun tak perlu khawatir terkait adanya bagian dari ruang. Kemudian di step selanjutnya ada pembuktian hak dan juga pembukuan. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat, dilanjutkan dengan penyajian data baik fisik dan juga yuridis, lalu tersimpan dalam daftar umum dan dokumen milik kementerian ATR dan juga BPN. Kalau kita melihat ini pendaftaran pertama, bagaimana dengan prosedur kalau kita sudah memiliki sertifikat fisik, lalu akan diganti menjadi sertifikat elektronik? Ini dia, ternyata ada dasarnya pada pasal 14 Permen ATR masih sama nomor 1 tahun 2021. Ini khusus berlaku bagi tiga, yang pertama sertifikat hak atas tanah, yang kedua hak pengelolaan, dan yang ketiga hak milik atas satuan rusun atau tanah wakaf. Berarti kalau kita lihat tidak semuanya ya bisa berlaku. Kemudian bagaimana dengan stepnya dan prosedurnya? Yang pertama kita harus melakukan permohonan pelayanan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah. Pemirsa ini penting, ini bukan pemerintah yang proaktif melakukan pelayanan pemeliharaan data. Jadi kita sebagai masyarakat yang harus proaktif datang ke kementerian ATR BPN untuk melakukan pemeliharaan data dan pendaftaran tanahnya. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah dilakukan maka akan divalidasi siapa pemegang hak data fisik dan juga data yuridisnya. Kalau ini sudah sesuai, maka akan tersimpan pada sistem elektronik dan kita bisa memegang e-sertifikat. Dan selanjutnya kalau kita lihat, ini pernyataan dari Menteri ATR BPN, yaitu terkait dengan pemeliharaan data. Yang mengampaikan kalau saya katakan itu tidak benar, BPN tidak akan menarik sertifikat dari masyarakat. Itu pemirsa yang tadi kami tekankan kembali kepada Anda, kalau yang harus proaktif untuk melakukan pemeliharaan dan permohonan adalah masyarakat. Untuk sementara bukan kementerian ATR atau BPN yang melakukan penarikan sertifikat fisik Anda untuk dijadikan sertifikat elektronik. Karena ini menimbang kesiapan infrastruktur dari ATR BPN dari setiap daerahnya. Apabila nanti memang sudah siap, maka akan secara bertahap dilakukan semua sertifikat secara elektronik. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sebetulnya keunggulan sertifikat secara elektronik. Yang pertama, ini bisa diakses via ponsel pintar. Dan kapanpun dan dimanapun tentunya. Kita tidak perlu repot-repot membawa sertifikat fisik kita kemanapun. Kemudian yang kedua, ini ada nomor identifikasi bidang atau NIB. Atau ini biasanya disebut dengan single ID dan ini menjadi referensi seluruh kegiatan pendaftaran tanah. Slide selanjutnya kita akan melihat bersama bagaimana keunggulan lainnya yang dimiliki. Yang pertama, kemudian ini ada efisien, pasti, dan juga menjadi perlindungan hukum bagi si pemegang e-sertifikatnya. Dan yang keempat, adanya kurangi sengketa tanah. Selama ini kita juga masih mengetahui banyak sekali sengketa tanah yang terjadi. Dan tadi kalau kita melihat sebetulnya di pasal 4 itu sengketa tanah yang masih disengketakan tidak bisa didaftarkan secara elektronik. Kemudian di slide selanjutnya kita akan melihat bersama. Keunggulan lainnya adalah meminimalkan biaya transaksi pertanahan yang kalau kita ketahui memang selama ini birokrasi cukup panjang dan memakan banyak waktu serta biaya. Dan yang terakhir ini juga menaikkan nilai registering property. Ini untuk tingkat ease of doing business kita yang selama ini di dunia sudah mulai membaik dan sudah mulai meningkat terkait untuk investasi, jual-beli, dan berbisnis di Indonesia. Setelah selanjutnya kita akan melihat sebetulnya bagaimana sih contoh e-sertifikat kita akan membahasnya dari pojok kiri. Yang pertama nih kita bisa melihat ada logo dari kementerian ATR BPN. Kita lihat bersama itu paling kiri pojok kemudian di tengah-tengah ini ada sertifikat hak atas tanah wakaf atau apapun yang nanti diurus ke depannya. Kemudian ada juga NIB-nya. Selanjutnya kita melihat ada siapa yang memegang hak atas sertifikatnya dan ini batasan sampai kewajibannya sampai mana diperbolehkan. Selanjutnya ini juga penting nih Pak Mirsa. Kita melihat ada bidang tanah dan hak ruang. Jadi nanti di sertifikat elektronik ada bagian ini, ini nanti akan menjadi foto. Ini foto bagaimana ruang dan juga tanah yang dimiliki si pemilik e-sertifikat. Kemudian ini juga penting Pak Mirsa. Ini ada bagian ketentuan di paling bawah, paling bawah kiri. Kita bisa melihat ada ketentuan bagi si pemilik e-sertifikat. Selanjutnya kita akan melihat di kanan atas itu ada QR Code dan juga ada kode unik. Selanjutnya kita juga melihat sebetulnya di sini ada QR Code tapi QR Code yang di sebelah sini berbeda dengan QR Code yang di atas. Kalau yang di atas untuk e-sertifikatnya sedangkan QR Code yang di sini sebetulnya untuk menandakan bidang tanah dan ruangnya. Ini penting Pak Mirsa harus ada tanda tangan dari si pemilik e-sertifikat ini sendiri. Dan yang terakhir ini ada logo untuk badan kementerian untuk melakukan e-sertifikasi itu sendiri. Nah Pak Mirsa kita sudah melihat bagaimana contoh dari e-sertifikat dan kita juga tadi sudah membahas sebetulnya bagaimana saja prosedur untuk mendaftarkan tanah dari awal yang belum terdaftar sama sekali. Dan juga bagaimana untuk melakukan pemeliharaan data bagi tanah yang sudah pernah didaftarkan. Nah P Mirsa sebetulnya yang satu yang paling kami tekankan jangan sampai nanti ada oknum yang mendatangi Anda yang mengaku dari kementerian ATR BPN dan mengambil sertifikat fisik Anda untuk diganti menjadi sertifikat elektronik. Kami tekankan sekali lagi kalau masyarakat untuk sementara harus proaktif bukan kementerian yang proaktif mengambil sertifikat fisik Anda. Karena ini mempertimbangkan bagaimana kesiapan infrastruktur di setiap daerah. Demikian Yohana. Baik, terima kasih Jessica Bulandari untuk ulasannya siang ini.